Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara masak kewong sawah Bahan-bahannya kewong sawah, bawang goreng, bawang putih, jahe iris, gula pasir, ini cabai hijau sama cabai merah ya Biar cantik dua warna, terus ini penyedap rasa, terus minyak, kecap asin air, sedikit air ya, kita tadi udah nyalakan kumpurnya teman-teman Ini kumpurnya setelah panas minyaknya masukkan Setelah minyaknya panas, kita masukkan kewongnya ya Oh minyaknya belum panas sekali ini teman-teman Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Kita nyalakan penyedot asapnya ya Jadi ini kumpurnya ditungis pakai minyak dulu ya teman-teman Sampai jumpa Tunggu sampai agak layu, kering gitu ya Tapi jangan terlalu kering sekali ya teman-teman, keras Nah ini udah menguning gini ya Udah menguning gini, kita sisikan di samping aja ya, nggak usah diangkat ya teman-teman Terus masukkan bawang putih Tumis dulu bawang putihnya Masukkan kapeirisnya Masukkan kapeirisnya Ini dicampurkan kewongnya nggak apa-apa Masukkan kapeirisnya Masukkan kapeirisnya ya Masukkan kapeirisnya Masukkan kapeirisnya ya Masukkan kapeirisnya ya teman-teman Masukkan kapeirisnya ya Terus kita masukkan kecap asinnya Diaduk-aduk Kita masukkan air teman-teman Airnya jangan banyak-banyak Sedikit aja Kira-kira 2 sendok besar Sendok makam Terus masukkan gula pasir Aduk-aduk Lepasih cipit Lepasih cipit enak sekali gurinya ini lebih enak lagi ditambahkan lengkuas muda ya teman-teman disini gak ada nyarinya susah luar biasa gurinya ini sering diaduk ya soalnya takut gosong kita matang ya selamat menikmati terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe and share bye bye